Pemirsa pasca dibukanya kembali aktivitas batu bara. Ditelantas, Polda Jambi meminta dinas perhubungan untuk serius mengawasi truk angkutan overloading di jembatan timbang. Hal ini dilakukan untuk menekan kecelakaan dan jalan rusak. Ditelantas, Polda Jambi meminta agar dinas perhubungan Provinsi Jambi serius mengawasi truk angkutan batu bara yang overloading. Direktur Lalu Lintas, Polda Jambi, Kombes Poldavi mengatakan fungsi pengawasan harus lebih diperketat dan dilakukan dengan baik di jembatan timbang agar truk batu bara yang melebihi jumlah tonase tidak dapat melintas, karena masih ditemui angkutan batu bara yang mengangkut lebih dari 11 ton. Menurutnya, dalam pengaturan truk batu bara ini, pihaknya selalu menekankan dan meminta agar semua angkutan batu bara harus berafiliasi dengan perusahaan. Selain itu, Ditelantas juga meminta pengaturan jumlah angkutan yang keluar dari mulut tampang juga diawasi. Dan tidak terjadi penumpukan volume kendaraan di jalan yang dapat menyebabkan kemacetan. Koordinasi dengan BPJN, karena BPJN, karena pelaksanaan kelihatan jarang, itu yang rusak sebenarnya kurang lebih 15 km. Yang diperbaiki, yang krusial itu, yang fatal banget, itu 1,2 km. Jadi, saat ini belum sempurna, masih dalam tahap pengerasan. Memang rencana awal setelah penimbunan, pemadatan, baru pengerasan, baru bisa dibuka 1 lajur gitu kan. Tapi hanya 1,2 km saja. Nah, jadi nanti pelaksanaannya tetap kalau dari kendaraannya sendiri, kita akan tetap batasi. Dalam pengertian, kendaraan di mulut tampang itu kita buka setengah jam. Setengah jam buka, keluar, setengah jam tutup. Terutama yang tiga daerah, Sarolangun bertepoh dengan Kutoboy. Nah, kemudian nanti setelah diperlakukan, kemudian jam operasionalnya juga manajemen operasional juga harus diperdomani. Itu jam sekian, dia keluar, terus batasannya, kapan dia tutup lagi. Seperti kalau Kutoboyo, Kutoboyo kan dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Setelah jam 2 pagi, nggak ada yang keluar lagi. Sementara itu, Ditlantas juga telah berkoordinasi dengan pihak KSOP hingga Pelabuhan Talang Duku untuk memastikan agar jumlah truk batubara yang keluar dari mulut tampang dan sampai di Pelabuhan Talang Duku tidak lebih dari 4.000 truk. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!